Intro Honor yang merupakan subs merek Huawei itu memiliki ponsel baru bernama Honor X10 series yang diluncurkan kemarin 20 Mei 2020. Pocoran baru smartphone Honor X10 Pro datang dari seorang tipster asal Cina yang mana mengungkapkan jika dua Honor X10 series itu akan berbagi spesifikasi yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan laporan, Honor X10 Pro memiliki layar LCD 6,63 inci yang menawarkan resolusi 2400 x 1080p dan akan mendukung refresh rate 90Hz, tiba dengan desain kamera pop-up. Pocoran selanjutnya adalah di sektor dapur pacu. Honor X10 Pro dilaporkan akan tiba dengan ditenade oleh prosesor Kirin 820. Seperti Honor 30s yang juga telah mendukung konektivitas 5C di dalamnya. Untuk membantu prosesor dapat bekerja lebih optimal, Honor X10 Pro akan memiliki RAM 8GB bersama penyimpanan internal 128GB serta 256GB. Versi Pro kabarnya bakal dilengkapi dengan teknologi calling system. Pindah ke fotografi, Honor X10 Pro akan datang dengan membanggakan kamera utama 40MP. Terpasang di belakang dalam pengaturan quad camera yang ditemani oleh kamera 8MP Ultra-Wid Angel dan 8MP Super-Zone. Sedangkan untuk mengambil foto selfie atau pandiran video, Honor X10 Pro dibekali kamera 16MP dengan sistem OIS stabilisasi. Selanjutnya, ada baterai berkapasitas 4200mAh. Untuk membuat smartphone ini dapat terus menyala sepanjang hari. Juga hadir dengan dukungan 22,5W fast charging, yang diklaim hanya membutuhkan waktu 90 menit untuk mengisi penuh baterai. Melengkapi spesifikasi, akan ada port USB TPC, jack audio 3,0mm, dan seterusnya memiliki sensor sidik jari yang terpasang di samping. Honor X10 Pro memiliki dukungan NFC juga. Harga Honor X10 Pro, dua versi penyimpanan 128GB dan 256GB, masing-masing diperkirakan akan dibandul 2399 Yuan, atau sekitar 5 juta rupiah, serta 2699 Yuan, sekitar 5,6 juta rupiah. Apakah seri Honor X10 ini akan masuk ke Indonesia? Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita panggil channel ini untuk sepeda kerja.